Apa aja sih dokumen nikah untuk Bangladeshi di Indonesia? Atau mereka yang ingin menikah di Indonesia? Di video ini, aku ingin berbagi kepada kalian untuk warga negara Bangladesh yang ingin menikah di Indonesia. Ya, dengerin baik-baik ya. Fotokopi paspor, fotokopi visa, fotokopi KTP, fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga. Dan khusus untuk warga negara asing, Bangladesh terutama, mereka juga sudah tahu apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu Unmarried Certificate Letter. Pas foto, 2x3, 4 lembar. Dan 4x6, 4 lembar. Background sesuai tahun kelahiran, genap atau ganjil, dan sedia juga untuk background warna putih. alamat rumah harus dilampirkan juga ya. Tulis ke dalam bahasa Indonesia, dibuatlah kertas, minta cop atau cap dari chairman di sini. Di Bangladesh mereka panggilnya chairman. Kalau di Indonesia kita panggilnya RT dan RW. Oke, untuk alamat kedutaan Bangladesh di Indonesia itu ada di Jakarta. alamatnya ada di sini, aku kasih videonya. Kita coba buka Google Maps. Oke, ini dia. Kalian bisa tulis di sini kedutaan besar embassy. Oh, ini dia. Ada di Jalan Kuningan. Embassy of the People, Republic of Bangladesh. So, ini ada di Jakarta. Dan ini alamatnya. Jalan Karangasem Utara, Blok C4, Kev 42, No. 12, Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, RT7, Wartau, RW2, Kuningan. Kota Jakarta Selatan. Buka dari jam 10. Ini ada jadwalnya juga. Hari libur di Indonesia adalah Sabtu dan Minggu. Pengajuan untuk pembuatan visa itu dari jam 10 pagi sampai jam 12. Dan pemerosesan visa selama 7 hari kerja. Nanti penyerahan visanya jam 2 sampai jam 3. Ini ada nomor telepon juga. ada website. Ini fotonya. Kedutaan besar Bangladesh, Embassy of Bangladesh. Ini ada bendera Bangladesh juga di sini. Untuk warga Bangladesh, kalian bisa datang ke Kedutaan Indonesia. Embassy of the Republic of Indonesia. Ini dia. Kedutaan Indonesia yang ada di Dakar, Bangladesh. Ini gedung. Kedutaan Indonesia. Di sini lokasinya. Dan ini jadwal waktu kerja di Kedutaan Indonesia. Senin sampai dengan Minggu. Jumat dan Sabtu, Kedutaan Indonesia tutup. Karena hari libur di Bangladesh adalah Jumat dan Sabtu. nomor telepon. Website. Jadi, dimanapun kalian berada, tinggal cari alamat Kedutaan Indonesia. Kalian buat di Kedutaan Indonesia. Apa yang kalian perlukan. Dokumen nikah ataupun visa. Kalian bisa menanyakan atau mengajukan informasi di sana, oke? Jangan malu bertanya. Silahkan bertanya aja. Dengan Kedutaan Indonesia. Pasti mereka akan menyambut dengan sopan. Kalau kalian pun sopan. Udah liat kan alamatnya. Bagi siapa yang ingin pergi ke Bangladesh. Itu proses visanya 7 hari. Untuk harga pembayaran visanya. Sebesar 990. Kalau nggak salah. Lupa. Pokoknya 1 juta kembalian. Ada kembalian lah. Udah paham kan? Yang terakhir. Jika Bangladeshi ingin menikah. Atau melangsungkan pernikahan di Indonesia. Maka Anda perlu membuat CNI. Certificate of No Impediment. Atau surat izin. Menikah di negara lain. Yang dikeluarkan dari Kedutaan Calon Suami. Oke. Oh iya. Untuk yang ingin menikah. Dengan warga negara Bangladesh. Saya sarankan. Kalau aku sih. Lebih baik menikah di Indonesia. Karena. Aku udah pengalaman disini. Nikah disini. Ngurus dokumennya itu lama. Kalau di Indonesia. Mungkin. Prosesnya cepat. Salam dari Indonesia. Untuk Banglades. Jangan lupa subscribe. Like. Dan komen ya. Dan bantu juga share video aku. Untuk viewer yang lain. Agar mereka bisa mendapatkan video aku. Informasi dari aku juga. Tonton terus channel aku. Irma Setu. Bye-bye. Love you.